Dina bulan Desember 2018, inflasi di Jawa Barat anukap pengaruhan kuharga pangan, transportasi jengsa Jabana ngahontal 0,25 persen. Hari secara tahunan, inflasi Jawa Barat ngahontal 0,27 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni P. Yuwono Nembraken Apresiasina lantaran Eta Inflasite lewe handap Batan Banten Jengdekai Jakarta. Tapi Jawa Barat masih lewe luhur Batan Jawa Tengah Katut Jawa Timur, anuaya dina handap pentilu persen. Doni Nembraken dina tahun 2020 inflasi Jawa Barat, kudubi saya dina handap pentilu persen, lantaran bakal mengaruhankan UMK jengsa Jabana. Di Rina Medar, lima strategi piken yang harupan Eta Hal, Nyai Eta memenah informasi harga pasar piken ekspektasi masyarakat, dilancar kenana Rukun Gawe Pemerintah Provinsi Jawa Barat jeng Bulog, Turta BJB piken buffer stock, revitalisasi sistem resi gudang, revitalisasi pasar jeng panggungan pasar induk anu pernana deketi kota jeng kabupaten, marga lantaran inflasi ngajawul, sarta Rukun Gawe antar daerah. Saya belum melihat datanya, tapi sudah pasti tahun 3,21 itu lebih rendah dari Provinsi Banten, lebih kaya, ya kan tertinggi Banten kan, malah BKI malah lebih tinggi dari kita kalau nggak salah, kita 3,21, jadi artinya itu kita agak merasa sedikit lega. Oleh karena itu, memang tugas kita ke depan, dia harus bersaing dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang inflasinya di bawah 3. Saya belum tahu angkanya, saya rasa di bawah 2,5 mungkin. Nah, kenapa kita selalu memperhatikan itu? Karena itu adalah daya saing. Kalau Provinsi Tetangga kita, kostnya murah, itu menjadi percaman bagi kita, ya kan, industri kita. Nah, oleh karena itu, kenapa inflasi ini penting? Budi Hartati, Bandung TV